Intro Baik untuk pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Bu ya Assalamualaikum Saya Agnes dari Bengkulu ingin bertanya Bolehkah membuat masker yang ada lafad Nabi Muhammad? Terima kasih Bu ya Nama Allah, nama Nabi Muhammad, nama yang harus dimuliakan Maka hukumnya makruh menulis nama Allah, nama Nabi Muhammad Di tempat-tempat yang tidak pasti terhormat Kalau tempat pasti terhormat, iya, buku pasti terhormat Buku tempatnya di mana? Tapi di tempat yang tidak tentu terhormat Misalnya sampai di dinding-dinding, ini makruh Sebagian lama mengatakan semacam itu Dinding-dinding, karena apa? Dinding nanti kalau sudah dirobohkan, kalimat itu akan jatuh takut diinjak Tapi tidak sampai derajat haram, karena tempatnya masih di atas tinggi Jadi Bagaimana menulis dinding-dinding? Maka kalau memang sulat terhancur menulis di dinding-dinding Nama-nama Nama Allah, Al-Quran, dan sebagainya Ulama mengatakan makruh Bukan haram, asalkan betul-betul dijaga Dan kalau yakin bisa terjaga Maka akan hilang kemakruhan itu tersebut Makanya khawatirnya robot di saat perinovasi, ditetel, shotnya Shotnya kan shot Al-Quran, jatuh keinjak Tapi kalau dibukukan aman Buku tempatnya di mana? Termasuklah Baju Masker Kalau Kalau baju masker hendaknya dihindari Baju tulisannya nama Allah Karena apa? Biasanya di dalam pencuciannya Kalau memang ada nama Allah, nama Rasulullah, nama Al-Quran Maka cara mencuci kita harus waspada Jangan dicampur dengan sesuatu yang najis Repot Kadang orang tidak waspada Orang awam iya, karena bangga Dengan Allah Di Arab itu ada, ontanya tulisnya Allah Masya Allah ontak, ribaha ontak dan sebagainya Mereka tidak belajar Semoga Allah mengampuni Itu kan berangkat dari girohnya Semangat Semangatnya untuk mengangkat syiar Tapi sampai di mana? Di kaki-kaki ontak ditulis Di paha-paha ontak Tidak boleh Semacam itu Sama yang menulis tulisan Arab Al-Quran di bajunya Eh besoknya Nyucinya diinjak-injak lagi Campur najis dan sebagainya Ini yang harus kita waspada Masker Kalau anda menulis Asalkan anda bisa menjaga Baju menjaga Cuma itu kan repot Anda bisa menjaga Tapi kiliran anda tidak bisa mencuci Anda suruh mencuci Pembantu anda Atau anak anda Anak anda ngerti Dicampur dengan najis Berarti anda telah mengumpul Mencampur Labdul Jalalah Nama Allah Nama Nabi Muhammad Dengan suatu yang najis Dengan sengaja haram Nah inilah maka Tidak dianjurkan Sebagian mengatakan makroh Yang demikian itu Tidak dianjurkan Sebagian mengatakan makroh Dihindari hal-hal yang semacam Semacam itu Kalau memang sudah telanjur Dibuat Maka harus waspada Di dalam mencucinya Jangan dicampur dengan najis Jangan direndahkan Diinjak Karena ada sebagian Mencuci dengan diinjak Ya kan Karena mungkin tangannya Kurang kuat Harus diinjak Kemudian setelah itu Meletakkannya pun Harus benar Tak taunya bajunya Sudah mulai robek Ada nama Allah Nama Muhammad Dibuat lab Diinjak Buat keset Naudzubillah Maka kami himbut Tidak usah Menulis di tempat tersebut Tulis dan patri Di dalam hatimu Tulis di mushaf Dan untuk dibaca Bukan untuk dipamerkan Dalam tulisan Bukan Akan tapi perlu untuk Dibaca Yang dikhawatirkan apa Yaitu tadi Jatuh Orang tidak mengerti Anda mengerti Tapi yang tidak mengerti Diinjak-injak Tapi kalau buku jatuh Pasti dihargai sama orang Tapi kalau masker Ya masker Kain Apalagi masker Bekasnya orang Jangan-jangan dia akan Nyakit Buang Tempat sampah lagi Himbuan kami Tidak usah Ditulis dengan Nama Allah Nama Nabi Muhammad Al-Quran Dan yang lainnya Ya Polos saja Kalau mau nama Anda Bolehlah Biar kalau hilang Yang dikejarkan kepada Anda Nanti Tapi kalau sudah Nama-nama Allah Jangan Khawatir nanti Haram Tidak Kecuali Anda Yakin akan Masuk ke tempat Yang Anda yakin Akan terhinakan Menjadi haram Selagi tidak Bukan suatu yang haram Paling masuk Ilayah makruh Dan sebaiknya Anda hindari Khawatir nanti Akan terhinakan Atau terendahkan Allah tidak akan rendah Akan terdik Kita dosa Dengan itu semuanya Semoga Allah Memberikan kepada kita Kesadaran Yang sudah terlanjur Hati-hati Dijaga Jangan sampai Dua hal Terendahkan Terinjak Atau kemudian Bercampur dengan Najis Atau mungkin Yaitu terendahkan Termasuk letaknya Di rumah Jadi buat duduk Baju kan bisa Didudukin Taruh di kursi Kursinya Kedudukan Nama Allah Nama Nabi Muhammad Didudukin Innalillah Sebaiknya Tidak usah Ditulis seperti itu Wallahu'alam Bissawab Sampai jumpa di video Berikutnya Sampai jumpa di video